Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A52 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan disini untuk model kunci layarnya adalah pola namun metode ini bisa kita gunakan untuk semua tipe kunci layar baik itu pola, pin maupun sandi untuk menghapus kunci layarnya kita harus masuk ke recovery mode dan melakukan format data namun pada posisi handphone terkunci layar handphone ini tidak bisa kita matikan padahal untuk masuk ke recovery mode kita perlu mematikan handphone ini bagaimana cara mematikannya agar kita bisa masuk ke recovery mode oke, caranya gampang ya kita akan mematikan paksa handphone ini dengan menekan kombinasi tombol namun untuk beberapa seri Samsung harus terhubung dulu ke pengisian daya agar bisa masuk ke recovery mode atau istilahnya handphonenya kita test dulu sampai ada indikator pengisian daya baterai disini aku hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data silakan teman-teman bisa menggunakan charger yang langsung terhubung ke listrik oke, setelah muncul tampilan pengisian daya baterai di layarnya seperti ini kita bisa menekan kombinasi tombol untuk masuk ke recovery mode jadi, tombol yang kita tekan adalah tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan sampai handphone ini mati kemudian kalau handphone sudah mati dengan cepat kita berpindah menekan tombol volume atas dan tombol power oke, sampai disini kita pindah tekan volume atas dan tombol power sudah muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini baru lepaskan tombol volume atas dan lepaskan kabel data atau chargernya kemudian kita pilih menu web data factory reset dengan cara kita tekan tombol volume bawah dan kita arahkan ke menu tersebut untuk oke-nya kita tekan tombol power saja kemudian kita turunkan lagi dengan tombol volume bawah ke menu reset ke setelan pabrik tekan tombol power untuk oke-nya lagi dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai kita kembali ke menu-menu di atas kemudian kita akan memilih menu reboot system now untuk merestart handphone ini langsung saja kita tekan tombol power maka handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai metode menghapus kunci layar yang lupa pada Samsung Galaxy A52 seperti ini sama dengan format data yang namanya format pasti seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini akan hilang tanpa terkecuali apakah ada metode menghapus kunci layar yang lupa tanpa menghilangkan data sepertinya untuk handphone Samsung seri terbaru belum ada ya karena memang keamanan data itu sangat menjadi prioritas brand ponsel saat ini bahkan jika teman-teman datang langsung ke service center Samsung pasti akan dikonfirmasi terlebih dahulu data-data akan hilang bagaimana apakah ingin dilanjutkan untuk melakukan format data jadi belum ada metode yang terbaru untuk memulihkan data-data yang hilang dari internal handphone Samsung yang sudah kita lakukan factory reset atau format data kecuali memang data-data yang terbackup di akun Google seperti kontak ataupun foto jika kita ingat akun Googlenya dan sekarang handphone ini sudah selesai proses loadingnya tinggal kita set up saja sampai ke tampilan menu jika bisa kenapa aku bilang jika bisa karena handphone ini berpotensi terkunci akun Google dan sepertinya benar karena di halaman wifi muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik dan halaman wifi ini tidak bisa kita lewati kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone ini nanti terhubung ke jaringan internet baru pengaturan bisa kita lanjutkan lagi oke disini ternyata handphone sudah ada paketan datanya ya jadi sinyal datanya muncul tapi kita akan hubungkan handphone ke jaringan internet biar cepat kemudian setelah terhubung ke jaringan internet muncul menu berikutnya bisa langsung kita pilih saja lalu disini ternyata masih ada loading menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu waktu beberapa menit lalu kita tunggu sebentar dan ternyata disini kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya masa diminta lagi untuk konfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu tapi disini ada alternatif lain untuk melewati konfirmasi kunci layarnya di bagian atas pola kunci layar ada menu gunakan akun google saya kita bisa pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda yang mana pada halaman ini kita akan diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat silahkan ketikkan emailnya kemudian selanjutnya kemudian ketikkan kata sandinya kemudian selanjutnya lagi dan lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu bagaimana jika kita lupa akun google nya tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher kemarin sudah kita bikinkan tutorial cara bypass akun google pada samsung galaxy a52 silahkan teman-teman cek videonya kurang lebih sekitar beberapa hari yang lalu atau teman-teman bisa gunakan jasa service online kami langsung whatsapp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk jasa bypass akun google pada samsung galaxy a52 oke terima kasih sudah melihat video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati